Kalau ada tombolnya ya mau-mau gitu ya Tapi kan gak bisa, ini kan semua dikasih sama Allah Dalam hati gue kan, gue pengen marah Tapi kayak, nanya aja mau-mau Belum punya adek-adek, letoy banget Ada yang ngomong keku Mau gak nih angkat anak aku gitu Apa namanya, si ibunya gitu Kemarin waktu itu udah pernah nyoba Tapi itu gagal, disitu Nah itu harus dioperasi kemarin Gue gak pulang nih sebulan, Vi Karena khusus buat ini Ayo dong, mama aja yang temenin disini Kalau di Jakarta pernah ngirin Mama ikut juga, bayi tamu Maksudnya itu ujian yang mungkin Kalau Allah kasih ujian itu ke kita nih Ke Kia dan Irwan Mungkin Kia dan Irwan gak akan kuat Itu berasa loh, berasa Kalau gue pribadi ya Begitu gue agak longgar dikit Allah kasih ujian Oke, hari ini hari Seratus Hari ke-seratus gue jalan-jalan Run the world ini gak kerasa udah hari ke-seratus Dari kemarin sebenernya gue pengen bikin podcast Karena di Jakarta nih Per-YouTube-an Indonesia lagi bikin podcast Cuman gue selama seratus hari Bingung mau podcast-an sama siapa Tadinya mau podcast-an sama Gigi Tapi masa suami sama istri Mau podcast-an sama anak-anak Rans Abrar ya kurang menarik Jadi hari ini Jadi hari ini ada Irwan Sia Rzalskiya Sungkar Ini salah satu sahabat gue Yang kebetulan mereka dari Belanda Mampir ke Paris Jadi kita ketemuan Jadi disini kita Mau mencoba ngobrol-ngobrol yang asik Ngobrol-ngobrol yang santai Dan nanti juga gue ada di Gue sama Gigi juga ada di channelnya The Sungkars Jadi kita lagi belajar untuk Podcast-podcast-an Cieee Gue aja baru tau podcast Emang podcast itu apa sih? Jadi gue juga sebenernya Podcast apaan? Podcast tuh ya podcast Podcast Cuman baru tau di Youtube Ternyata lagi happening podcast Lagi happening banget Deddy Coe Buescher Hanta Halintar Sampai Prilly Banyak banget yang bikin podcast Ya sebenernya kayak ngobrol-ngobrol yang Yaudah ngobrol-ngobrol santai Ngobrol-ngobrol to the point Ya dan kali ini sih gue pengen Bahas sama Irwan Sama Zaskia Sungkar Terkait sama Ini Youtube-nya mereka Terakhir gue liat nih Mereka Nge-posting Tentang Akhirnya program Bismillah Nah Ya lu udah berapa tahun sih menikah? Kita Januari kemarin 9 tahun 9 tahun Nah ini Ini gue tau sih Kalo gue memberikan pertanyaan ini Kalo untuk ke Perempuan tuh Ya Yang maaf nih Yang belum Apa Belum dapet Ngomongan Kan pasti pertanyaan ini menyebalkan Buat Pasti menyebalkan nih Pasti menyebalkan Kita belum tau pertanyaannya aja Itu udah-udah menyebalkan Berarti kan Ini Semenyebalkan apa sih Kalo orang nanya ke kalian Ini jujur-jujuran aja Ya kalo Eh Wan Kya Kapan dong Punya babynya Sedangkan lu udah 9 tahun kan Iya Semenyebalkan apa Atau memang lu udah Akhirnya udah Ya udahlah Ya proses sih Dari awal Dari yang bete banget Sampai ngindar-ngindarin Dateng ke acara keluarga Sampai sebetulnya Ya gini Misalnya lu belum nikah Ditanya Kapan nikah? Kapan nikah? Kan enak juga ya Lama-lama Nah ini lagi Kita kan lagi Proses Berusaha Walaupun memang kemarin-marin Belum maksimal Terus setiap acara Keluarga ditanya gitu Kapan punya momong Kadang-kadang Bahkan nih ada yang Min banget Sampai bilangnya Masa kalah sama adeknya Itu sering banget Itu yang paling Minus banget buat lu tuh Kita manusia biasa ya Pasti punya perasaan gitu loh Ditanya kayak gitu tuh Pasti ada rasa Apa namanya Kayak dibanding-bandingin Sama adeknya sendiri Walaupun ya pasti bahagia lah Adek udah punya Udah punya anak Adeknya Irwan juga udah punya anak Tapi kita yang belum Kan juga kita Kalau bisa milih Kalau ada tombolnya Yang mau-mau gitu ya Tapi kan gak bisa Ini kan semua dikasih Sama Allah Ya takdirnya kayak gini Ya kita harus ngejalanin Bo ya orang sekeliling Harusnya kan Kayak support kita Doain aja Ini ada yang Tapi ya Di balik itu Masya Allah sih Banyak banget yang nge-doain kita Lu pernah sampe Nangis Kesel gak sampe Ya maksudnya gue tau sih Lu gak mungkin Marah gitu Ke depan orangnya Tapi Pernah gak sih Sampai lu tuh Ya Nangis gitu Terus lu Kalau nangis tuh Apa lu Nangis Ke suami Ngadu Atau lu gimana Ya Pernah Engga sih Gue tipikalnya gengsi banget Nangis depan orang Jadi gue nangisnya sendiri Jadi lu gak depan suami lu juga Engga depan suami lu juga Gengsi gue Tanya aja dia Gengsi kan Ya Tipikal orang yang Susah nangis sebenernya Susah Susah buat nunjukin dia Kalau misalkan dia Luka Ataupun Lagi lemah Apalah segala macem Lelah kayak cowok Sedikit Ya harus tetep kuat Keliatannya gitu Walaupun Tetep manusia biasa Dalam hati tuh Sebenernya ada Ada di titik rapuh Tapi Ya nangisnya Balik lagi Sebenernya nangis terindah Itu tuh pada saat kita lagi Salat gitu Lagi saat kita berdoa Itu paling enak Karena Ya ngasih Mau kita mau nangis sama manusia juga Gak akan merubah keadaan Kalau prinsip gue ya Ketika kita nangis sama Allah Justru Allah mencintai itu Jadi pas nangis sama Allah Minta Sakit hati Sama tadi Ngadunya sama Allah juga Tapi kalau di depan suami Depan keluarga Ya kayak Ya soalnya memang Kita memang Allah tuh Suka Kalau kita curhat Sama dia gitu Langsung Karena yang punya semuanya Kan Allah Jadi kalau buat gue Fie Balik lagi pertanyaan lo Yang awal tuh Kalau gue sebenernya Gak ada masalah Orang nanya apa Cuma yang Yang buat gue masalah Orang nanya gini Kok gak punya-punya anak Kenapa Banyak yang nanya gitu Banyak Nanya-nya gitu Lo kok gak punya-punya anak Kenapa Dalam hati gue kan Gue pengen marah Tapi kayak Nanya aja mau Gitu Ngapain nanya sama gue Ngapain-ngapunya anak Gitu Tapi lo kesel Apalagi Gini nih Lo kan seorang suami Pasti Misalnya gue Misalnya orang awam Jangan gue Misalnya tiba-tiba Ngomong sama Kya Kya Kapan dong punya anaknya Di sebelah lo Lo Gimana Ya kalau cuma Yang tadi gue bilang Kalau sebatas itu doang Maka kapan punya anaknya Ya gue pas Kadang-kadang gue bilang Gue langsung jawab Besok Pengennya Gitu Cuma kalau yang Enak banget ya Yang tadi gue bilang Yang tiba-tiba Nganya Kok lo gak punya anak sih Kenapa lo gak punya anak Gila nyebelin banget tuh Orang nyebelin Ada film Ada Ada Dan itu bukan tulisan ya Bener-bener ini ketemu Gitu Masa ngalah sih Sama adiknya Gitu Sama sama gue Sekarang Gue sekarang ini Muka anak kedua Ini kan gue Muka anak kedua Amin Ya Allah Ya tapi udah ditanya Dari kemarin Emang Gue suka sebel juga Ada juga yang ngomong Gini Kapan Rafathar Anak keduanya Misalnya gitu Karena Kenapa sih Iya Kok belum punya adik-adik Letoy banget Ada yang ngomong Sempet gue Sempet gue Apaan sih Apa hubungan Ken kesel Gitu Gue juga Jangankan perempuan Gue juga sebagai laki-laki Kalau ditanya-tanya gitu Gue suka Sensitive Iya maksudnya Suka ada yang Menyambung-nyambungkan Dengan Maksudnya Keperkasaan Seorang laki-laki Dengan itu Apaan sih Itu maksudnya Iya kan Kan gak ada hubungannya Iya Iya kan Itu melancar-lancar aja Gitu kan Iya kan Iya usaha-usaha Ya kan Jadi apa Mbaknya kan tergantung Allah juga Oke itu Tapi Pernah gak Sampai terbersitnya Sama lu Misalnya lu Mau angkat Anak gitu Adopsi Ataupun Ya Kan ada yang katanya Yang bilang gini Kalau misalnya Yang memang belum dikasih Sama Allah Coba Mancing dulu Katanya ada bahasa Gitu Tapi lu pernah gak terbersit Ah gue pengen Coba Mancing Gitu kan Iya Sempet Sempet ada Dan bahkan Waktu itu Jadi ada Kru di lokasi Shooting Dia kebetulan Memang Ada masalah keluarga Sampai akhirnya Dia menawarin Sendiri Mau gak Ini Angkat anak Aku Gitu Karena aku Malah Memang pengennya Kayak gitu Kalaupun Angkat anak Anak itu harus Tetap berhubungan Baik dengan orang tua Kandungnya Jadi jangan sampai Terpisahkan Kalaupun tinggal sama kita Memang kita niatnya Ini bener-bener Bagian dari Ihtiar Dan memang kita Pengen ngebantuin Keluarga ini Sempet kayak gitu ya Udah ngeliat fotonya Lucu banget Babynya Cuma kayak Jujur Endingnya Aku gak tega Ngebayangin Anak ini Tinggal sama aku Kepisah dari ibunya Mendingan nih Keluarga kita yang Kasih Maksudnya kita bantuin Tapi tetep Biarkan anak ini Tinggal sama ibunya Jadi belum sampai di titik Kita dapat Anak yang orang tuanya Gak tau kemana Jadi lu tuh Kalau misalnya Yang masih ada orang tuanya Lu gak tega Untuk misalnya Tapi kalau misalnya Ada kan Tempat baby Yang memang Mungkin orang tuanya Udah gak ada Tempat apa ya Namanya Waktu itu Gue pernah sih Waktu itu Ulang tuanya Rafatan Datang ke satu panti Yang memang orang tuanya Udah gak ada Lu udah Belum Kalau itu belum Belum sampai ke situ Dan sebenarnya Kalau kita mau ambil Kayak gitu juga Pas banget Sebenarnya harusnya Sekarang Kemaren-maren lah Si Ren pas lagi Masih Nah itu pertimbangan Kita juga Kalau kita angkat anak Apa namanya Takutnya kan nanti Pas dia udah gede Itu bukan mahrum kita Jadi kita gak Maksudnya Ada pertimbangan itunya Kalau yang cewek Nanti keiruannya susah Kalau yang cowok Kekakunya susah Jadi Kalau udah balik ya Kalau udah balik Ya karena di muslim Seperti itu Iya gak boleh Nah kemarin Sempat kepikiran Pas si Ren ini Cuman kita pas mikir lama Gimana Pertimbangan ini Banyak banget Dilema banget Aduh ntar ini Anaknya Nanti Gimana ya kita Nanti jadi orang tua Becus gak ya Gitu Sementara bukan Anak kita sendiri Ada kepikiran gitu Dilema banget Kemarin udah sempet pengen Iya pada akhirnya Ya kita Yaudah kita ikhtiar Yang bener aja dulu Gitu Dengan kita program Dari program Dari ke Indonesia Malaysia Iya belum Udah berapa kali Udah berapa kali Lu coba Udah berapa kali Lu coba Maksudnya Ya sekarang teknologi Udah Nah ini Ini perdana nih Di podcastnya Ransan Ush Kalian banget Guys Kita sempet kepikiran Kok marah pengen Ngevlog Pengen ceritain detail ini Karena beritanya tuh Pada bilangnya Gagal berkali-kali Terus udah gitu Tapi gagal berkali-kali itu Engga Oh enggak Oh enggak Belum Oh belum Lu jadi belum Belum Sama sekali Belum pernah Makanya bini lu aja Sampai ngomel Sampai ngomel Sampai gue Ayo dong Ki Gitu Oh gitu Inseminasi pernah di Jakarta Inseminasi itu apa sih Jadi gini Kalau inseminasi itu Istilahnya Tahap sebelum Bayi tabung lah Gitu Lebih mudah Daripada Bayi tabung Bayi tabung tuh Chance-nya Itu 50% Kalau inseminasi Kalau enggak salah Chance-nya itu 20% Jadi enggak ada proses Sampai jadi embryo di luar Itu tuh dia cuma Dibantu aja Jadi telurnya diambil Enggak Sperm Sperm Spermnya Dibantu lah Dibantu Untuk ke Apa namanya Si ibunya gitu Kemarin Oh itu udah pernah nyoba Tapi itu gagal Sekali Udah itu doang Kenapa Kenapa katanya Gagalnya itu kenapa Lebih ke gue sih Tapi balik lagi nih Takdir Allah Cuma kalau kata dokternya Kamu itu enggak boleh Jalan-jalan Maksudnya Nggak boleh aktivitas Oh jadi abis di inseminasi Itu harus bed rest Terus shooting TV sih Turun tangga 3 Entah Ya Emang sih katanya Kalau abis inseminasi Itu bener-bener harus bed rest Iya Bayi tabung Inseminasi itu Kalau misalnya pas disuntikin Jadi Spermanya dimasukin ke Telur Itu harusnya Bener-bener Harus bed rest Enggak boleh Bang Bukan enggak Beli banget sih Kalau kencing doang Boleh lah Cuma enggak boleh Jalan-jalan yang Jadi inseminasi Sama bayi tabung Itu beda Beda Jadi Irwan sama Zaskia Lu berdua belum pernah Bayi tabung Jadi Yang kemarin-kemarin Itu tuh memang Belum pernah Berarti Ini baru pertama kali Mau Makanya lu tulis di Youtube Lu Oh ikhtiar Bismillah Jadi Ini mau Bayi tabung Dimana Jadi kita masih Nyari ya Penjajakan Sebenarnya Tapi Kenapa Akhirnya sekarang Lu mau bayi tabung Kenapa Sudah tahun Dia bukan Maksud gue Kenapa Nggak dari kemarin-kemarin Ya itu dia Nggak tau Kita tuh masih kayak enjoy Sama kerjaan Enjoy traveling Kan kita seneng traveling berdua Ya kayak gue kan mau Ngikutin jejak trans lah Ya gak sih Ternyata gue nge-videoin Ya kalau rezekim udah ada Tapi yang pasti itu untuk Mengabadikan momen kebersamaannya Itu yang paling mahal Tidak terilai Oke balik lagi ke bayi tabung Jadi akhirnya sekarang Lu udah mulai Mau Udah mau banget Udah mau banget Sebenarnya sih kalau masalah Di bayi tabung tuh Di Indonesia juga bagus banget Maksudnya Tingkat keberhasilannya Cukup tinggi gitu Bahkan Mereka dapat peringkat Seasi Seasi Seasean ya Iya Bukan berapa gitu Tama satu ya Masya Allah Tapi kalau feeling gue Kayaknya sih Lu tahun ini atau tahun depan Udah ada Amin Kayak feeling gue Karena gue liat Ikyar lu berdua nih Oke Mudah-mudahan itu ya Yang diliat sama Allah Iya Jadi bayi tabungnya tuh Kita pengennya Yang terakhir Kita lagi ngecek di Belanda Gitu Woh Jadi Sombong ya Bukannya sombong Tau gak ini informasi ya Gapapa apa Berasa di Eropa tuh Jauh lebih murah loh Daripada di Indonesia Iya Bukan lebih murah sih Sebenarnya gini Iya dong Bayi tabung ya Iya Bayi tabung Cuma gini Kenapa Kenapa Kita bilang Lebih murah Karena makanya gini Lu 5000 Euro 5000 euro itu berarti 100 juta kurang Enggak Gak nyampe 80 juta 85 juta 80 jutaan Tapi lu bisa Sampai 5 kali Ini belum pasti ya 5 kali Senen ini kita baru Ketemu dokternya lagi Khusus buat IVR Pasti lebih dari sekali Maksudnya Jadi maksudnya Kalau bayi tabung yang pertama Gagal Gagal Masih dalam tanda kutip Ada garansi gitu Maksudnya Tanda kutip ya Bisa dicoba lagi Dan katanya Kalau di Eropa Kalau biaya rumah sakit Gratis katanya Kalau lu punya asuransi Asuransi di negara itu sendiri Oh gitu Jadi sekarang Akhirnya makanya Alasan lu Udah Ngepost di Youtube Tahun Ihtian itu Ini Ya karena memang Udah mulai usaha nih Kan kemarin Kan gue Operasi Tahun lalu Eh 2 tahun yang lalu Karena gue ada endometriosis Apa itu Aduh apaan Endometriosis itu Gue gak bisa jelasin Secara ini Cuma Ini gambaran singkatnya Itu Ya maksudnya Memang perempuan tuh Sensitive banget kan Di bagian Kemanitaannya Jadi Apa namanya Kalau dokter gue bilang Ya memang Kayak darah Yang gak bersih gitu Dia tuh Nyangkut gitu loh Istilahnya Disitu Nah itu harus dioperasi Kemaren Operasi Kemaren gue bilang Eh gue cek lagi Ternyata Kata dokternya bilang Ini balik lagi nih Di Jakarta Akhirnya gue cek lagi kan Ketempat gue operasi Di Malaysia kemarin Ini gue gak pulang nih Sebulan Vi Karena khusus buat ini Jadi lu kemarin Dari Malaysia Ke umroh Terus ke Belanda Terus gue kasih Soping Soping sini Karena ada lock Oh gitu Jadi hasilnya Ternyata endometriosisnya Sudah tidak aktif Menurut dokter yang Alhamdulillah Jadi kalau mau IVF Atau bayi tabu Bisa silahkan langsung Kata dokternya gitu Iseng lah gue kemarin Kan emak gue Bilang kesini doang Karena mama Fanny beauty Beauty lah Cantik Sudah ada di Belanda Mama cantik Ya karena nyokapnya dia Maka gue kan tinggal di sana Iya rumah kan Jadi gue gak perlu Bayar hotel lagi Segala macem Yaudah lah Bismillah nih Kita emang kan Kita setiap 3 bulan Biasanya tuh ke nyokap gue Kalau nyokap gue gak bisa pulang Terus kemarin nyokap gue Maksa Ki coba dong Itu temen mama Disitu berhasil Coba aja Kalau misalnya mama Pengen banget temenin Karena kalau di Jakarta Nyokap gue gak bisa temenin Akhirnya yaudah Kita coba ya ke rumah sakit Yang ada di sana Yang memang terkenal IVF-nya Udah lah Kesana Terus pas nanya-nanya Ternyata Oh dari biayanya lebih murah Terus nyokap gue juga maksa banget Ayo dong mama aja Yang temenin disini Kalau di Jakarta Mama ikut juga Bayi tamung Gue maunya gitu Siapa tau kan pengantin baru Bisa kalau Kan abu-abu Bisa aja tiba-tiba Bisa 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 Mama Fanny Lo gak mau bareng nanti Bayi tamung Kalau gue Usaha dulu deh Tapi kalau gue kayaknya Bisa nih Bisa Amin Bisa Bisa punya anak apa bisa 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 gitu punya anak Oh jadi lu sekarang Apa Endometriosis Endometriosisnya udah gak ini Cuman mau Mau coba bayi tabungnya Insya Allah Tapi penentuannya harus tenen ya guys Ini belum pasti Bisa jadi kita di Jakarta juga Oke ini kita bikin vlog podcast ini Tanggal 31 On Friday We make the video In the 100 days We are on the world Oke Oke berarti kita tungguin Kabarnya Berarti di tanggal 3 Februari Iya Insya Allah Mudah-mudahan Insya Allah Oke gini deh Gue mau Nanya Masih terkait Tentang Masalah Kandungan Tapi lu pernah gak sih Berdua Frustasi Marah-marah Saling menyalahkan Karena kan gini Disini kan mungkin penontonan juga kan Ada yang Yang suami istri Karena Nyalahnya lahir Iya Karena kan pasti Banyak loh yang curhat Bener Ini kan pasti bukan hal yang mudah Buat Buat pasangan suami istri Pasangan suami istri itu Iya Kadang Berdua Rezeki Alhamdulillah lu berdua ada Populer Cukup Berlebihan Maksudnya cukup Dikasih lebih lah Amin Tapi kan juga Ada gitu Bahwa Kalau gak punya anak Belum punya anak Belum kasih anak Itu gak Dibilang gak sempurna Malah itu Ya itu kan yang gak bisa dibelikan Maksudnya itu Ya Banyak yang pisah Banyak yang cerai Banyak yang Malah saling menyalahkan Malah orang tua juga pada Ikutan Ikutan Ada yang Ya orang tua kan mungkin Ya Maknya lu Pasti belain anaknya Lu sampai Pernah gak sih Dalam titik itu Sampai benar-benar Uh Ya Alhamdulillah Tapi pernah gak ribut Alhamdulillah sih gak pernah Karena Sementara kan Itu Dilandasin dari Kalau misalnya Ributnya keluarga itu kan Itu kan Harusnya dari kita sendiri juga Dan kita sendiri itu Harus memang Punya iman yang kuat Supaya Kita bisa terjaga sama Hal-hal yang Kurang Kurang Baik lah Menurut kita gitu Kayak misalkan Kalau kita punya iman gitu Ya insya Allah Kita gak akan ada yang Saling menyalahkan Satu sama lain gitu Oh lo Lo kali ya Apa Lo Yang begini begitu Apa segala macem Insya Allah sih gak ada yang kayak gitu Karena Kita yakin banget Bahwasannya Ya semua itu Pemberian dari Allah gitu Termasuk anak Gitu Jadi Kalau buat gue sih Sebenernya Ya dikasih atau Enggak dikasih anak Itu pasti Allah Punya alasan yang Kuat banget Buat kita gitu Saya misalkan Banyak banget loh Yang Yang menurut kita Kita gak kuat Kalau jadi mereka Contoh kayak gini Dia udah Kayak teman-teman Kayak ada teman kita ya sayang Udah Bayi tabung empat kali Dan Keempat kalinya itu Berhasil Itu gak berhasil Dan keempat kalinya berhasil Setelah Keempat kalinya berhasil Sembilan bulan Mengandung Iya udah Maksudnya udah sampai ngelahirin Sampai ngelahirin Pas lahir anaknya meninggal Itu kan Beban Maksudnya itu ujian Yang mungkin Kalau Allah kasih ujian itu Ke kita nih Ke Kia dan Irwan Mungkin Kia dan Irwan Mungkin Kia dan Irwan gak akan kuat Belum kuat Misalkan Iya mungkin kan Tapi kalau misalnya Kalau kita Allah kasih lihat gitu loh Dari lingkungan kita Yang begitu luas Allah kasih lihat Nih Ada yang Allah kasih ujian Seperti ini Ada yang Allah kasih ujian Yang dititipkan anak tapi anaknya seperti ini Ada yang Allah kasih ujian Udah berapa kali Usaha Begitu dikasih Anaknya meninggal Sakit meninggal gitu kan Jadi kayak kita ngeliat Allah udah deh Satu kuncinya adalah Bersyukur Apa yang udah Allah titipkan sekarang Ujian pun Allah kasih Yaitu Ya udah sesuai kemampuan kita Alhamdulillah kita Insya Allah mampu Untuk ngejalan ini Gitu sih Dari sini yang harus Dirubah Harus kuat Oh Ini buat pasangan pak sutri-pak sutri Yang Jangan saling menyalahkan Jangan lah Gue aja gak pernah saling menyalahkan Sama Nagita Meskipun Gue yang jangan salah Meskipun Lo yang salah Gue tuh gak salah Cuman gak sengaja Namanya juga manusia Suka Gak sengaja Yaudah gini deh Jadi kita doain sama-sama deh Mudah-mudahan Lo berdua Doain aja Bayi tabungnya Lancar Semuanya lancar Tapi siapa sih Orang yang Nyebelin buat lo Yang ngomong gitu kan Gak mungkin disebut lah Namanya ada Ada ya Ngomong gitu ya Menyebabkan Oke Kalau bayi tabung itu Konsentrasi Seorang Perempuannya kan harus Harus Gak boleh Gak boleh mikirnya macem-macem Gak boleh stress Nah kemarin kan ada berita yang viral banget Gue temen lo Sahabat lo Gue juga temenan nama dia Gitu Ya kita gak sebut nama Itu apakah Kalau misalnya Gak ganggu Beneran Cekep banget Lo jawabnya gila Gue parah Gue belum nanya loh Itu gimana Lo langsung bilang Gak ganggu Iya Maksudnya Kalau kayak Jangan ada masalah Gue aja Pengen Gue tenang gitu Maksudnya biar tenang Supaya dia mikirnya juga Yang happy-happy aja Supaya Jadi gitu kan Seganggu apa Banget Ganggu gak? Iya Ketenggu gue pasti Manusiawi ya Semua orang ada masalah Pasti keganggu Karena kalau kita stress aja Kan lambung kita udah Pasti Udah jolak kan Apalagi Kalau lagi mau Program gitu loh Iya sih Ya tapi Tapi gue gak nyalahin Gue gak nyalahin Ya gue gak nyalahin apapun Ya cuman Maksudnya Lebih ke Ya Dayatan Kita aja sih Sebenernya Ya ujian Maksudnya gini kan Kadang Ya balik lagi ya Ini proses pendewasaan Terus gimana caranya Kita menyikapi Satu masalah Selama kita Ngerasa Tidak menzolimi orang Gak Gak ngambil hak orang Jalanin aja gitu Jadi Jadikan ujian ini Sebagai Peringatan Allah Untuk lebih dekat Sama kita Misalnya kayak Kalau gue ya pribadi ya Kemarin gue ngerasa Wah udah mulai kendor-kendor lagi nih Ibadahnya gitu Allah langsung Cepet banget Itu berasa loh Berasa Kalau gue pribadi ya Begitu gue agak Longgar dikit Allah kasih ujian Irwan pun juga kayak gitu Gue ngeliat ya Ya supaya kita nangis Sujud lagi Iya Malam-malam minta curhat Gitu kan Kalau gak ada masalah Apa ya kita bakal bangun malam Untuk sujud Gue bangun Insya Allah Gue enggak Itu makanya Allah kasih ujian Gitu Jadi kemarin itu Yang Maksudnya berseteru Dengan Teman Kita itu berseteru Itu cukup Mengganggu lo ya Maksudnya itu adalah ujian Ya pasti lah Pasti Lo lebih pusing mana Misalnya gini deh Kayak berantem Ya berantem Ya berantem kita sebutnya Berseteru lah Sama teman gitu Lo lebih pusing Masalahnya Yang berpunya masalah Sama kita Atau omongan Netizen Lo juga kan Netizen darling Ibaratnya Lo berdua kan Ibaratnya Netizen darling Lo lebih pusing mana sih Kalau punya masalah gitu Lo pusing sama omongan netizen Ada yang pro ke sana Ada yang pro ke sini Sedangkan kan Kalian berdua tadinya kan Berteman banget Ya kan Ya misalnya gue sama lo Tiba-tiba berantem gitu Ya misalnya kita berantem Terus tiba-tiba Bercanda kelewatan Bercanda kelewatan Terus dia baru inget Aduh Maaf ya Bercanda kelewatan Ngapain tuh biasa Tadi gue nanya Apa aja Oh iya Kalau lo gimana Lebih Pusing sama Sama Iya kan Lo followers banyak Lo juga sebagai Apa ya Ya lo juga sama Mediakan panutan Ya Muslimah gitu Wanita-wanita muslimah Sedangkan Netizennya rame Lo berduanya juga bersebut Belum media infotainment Belum ini Lebih pusing mana gitu Lo gak hadapi masalahnya Atau Sama Media Publicnya Lebih ke masal Kalau buat gue Lebih ke masalahnya Kalau Kalau Netizen sih Gue Kita menghormati Netizen gitu Bebas Berbicara gitu Cuma Yang Ngeh banget Sama Kata-kata itu Sebenarnya Adiknya dia nih Shiren sih Yang lebih up to date Kalau gue tuh gak Tipikal yang baca Jadi ada keluarga gitu Kalau di gue ada Sama Kalau lo kan Shiren Kalau gue sama Mami Sumpah Kalau gue Yang tau gitu ya Raffi itu apaan sih Kok Apaan sih Baru gue dikirimin Yang rempong tuh sama Mami Terus ibu-ibu kan Gitu Kalau lo Shiren Yang memang lebih proaktif Lebih dia Lebih dia Apalagi banget ya Dengan berita yang lagi Ada berita apa Terus netizen lagi Gimana dibacain Karena kan dia memang tipikal Yang bales bahkan Kalau gue gak baca Shiren tuh balesin Balesin Kalau gue gak baca Dan bales Kalau bagus Ya bales Kalau jelek Ya udahlah Lupain aja Kalau Shiren tuh lebih yang Ntar pagi-pagi Gue lagi tenang-tenang ya Dia bisa ngirim gitu Ini kenapa lagi Paling kayak gini Kok ngebully lo Kayak gini-gini Gitu Terus beritanya Apa kan sekarang berita Masya Allah ya Isinya apa Highlightnya apa Itu namanya clickbait Itu makanya clickbait Itu udah jadi tradisi Indonesia Yang menurut gue Memang suka menjadi Ya Ya Suka jadi suuzon orang Karena judulnya apa Padahal Kalau kita baca sampai habis Gak kesana Tapi mungkin untuk menarik traffic Itu Itu dia Maksudnya Yang orang Indonesia Yang memang mau baca 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 juga Judulnya juga baca Isinya gitu loh Jangan cuma basa judul Habis itu langsung Ngejudge gitu Terakhir nih Lu kan lagi Ramai-ramai tuh Berseteru Tiba-tiba Temen kita Ya Yang punya masalah sama lu Kemarin kena musibah Gimana sih lu Perasaannya Ya kaget lah Pas pertama dapet itu pun Gue juga dapetnya dari adik gue juga Tadi lagi di luar Dapetnya juga Gue gak ada baca-baca Berita Degar dari adik gue Pertama Kik blablabla Gitu Gue tau dari temen gue Ya sudah Raffi Ahmad Dokon gue Oh iya sama dari lu Bener Gue nelfon dia Itu Kena nih Karena kasusnya Gue juga pernah mengalami Tidak kalau gue kan Udah selesai Oh jadi lu Ya itu Gue gak mau ngait-ngaitin ya Takutnya nanti Jadi gimana Karena kan Gimana juga Aduh deh Gue takut salah ngomong Maksudnya kayak Setiap Setiap Orang Itu pasti ada ujiannya Masing-masing Tanpa mengait-ngaiti Masalah yang gak ada Kan banyak mungkin Yang bilang karma lah Apa segala macam Nah di sana komentarnya Kayak gitu kan Yang gue Yang dikirim-kirimin ke gue Sebenernya kan orang punya Gak bisa Gak ada karma Di dalam Islam Tapi Intinya Setiap orang Pasti akan mengalami Ujian Yang mungkin Akhirnya Allah karena sayang Sama kita Gitu Kita dikasih ujian Yang nantinya Insya Allah Bisa Membuat kita Lebih Merendah Lebih Kita lebih Apa ya sebenarnya Lebih tawadu Iya sih Bener juga Tapi ya Pasti Setiap orang Ada ujiannya Masing-masing Tanpa Kita sadari Kita sedang diuji Iya Kasih harta aja Itu ujian Bener juga sih Lo banyak duit Pusing gak Kalau lo Pusing Gue jangan-jangan sama lo Kebanyakan lo Ngeliat SMS-nya Dibanding Menikmati pemandangan Tapi gue sekarang Jarang Gue jarang Jarang berubah lo Gue sekarang Gue sekarang Gue sekarang Udah gak terlalu Gimana-gimana Gue sekarang Menikmati Karena Buat gue Ya Udahlah Emang Gak usah nyari duit terus Karena duit bisa beli Duit juga dateng mulu Duit bisa beli semuanya Kecuali Waktu Cicet Gak Kurang lebih Ya mudah-mudahan Gini deh Gue doain aja Mudah-mudahan Lu Ya Lu kan temen Gue juga Sama Yang bersatu sama lo Kan Gue temen juga Ya gue doain aja Apa yang terbaik Mudah-mudahan tahun ini Baik tangannya lancar Dan nanti Kalau lu semuanya Pengen Lihat di Channelnya Iwansung Zaskia Ada gue Mau ditanya-tanya juga Mau podcast-an juga Nanti ya Dibigi juga Kita bikin podcast-an juga Kita bikin podcast Semuanya Gue lagi belajar Dan bikin podcast Mudah-mudahan Banyak manfaatnya Buat temen-temen Intinya Iktiar Seperti mereka Sabar Rejeki gak Kalau memang Udah dijinin dari Allah Pasti semua Indah Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax